Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dirilasikan oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 di Gundung Halimun, Tiro, Kabupaten Bidi. Gerakan ini bertujuan memisahkan Aceh dari Indonesia sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pusat darah hadap Aceh. Hampir 29 tahun berperang, Aceh kemudian menyepakati pertamayan dengan Republik Indonesia di Helsinki, Belandia atau dikenal dengan MOU Helsinki. Membangun gerakan perlawanan terhadap pusat bukan perkara mudah. Ragam tantangan dialami oleh pasukan GAM dan masyarakat Aceh yang menderita karena komplit bersenjata. Berikut kisahnya yang kami rangkum dari kumparan.com media online Aceh ini. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Saat Tengku Hassan Ditiro mendilarasikan Aceh Merdeka pada 44 tahun lalu, beliau juga membentuk kabinet yang terdiri dari Muqtar Hasbi, Zaini Abdullah, Husaini Hassan, Zubir Mahmud, Amir Ishak, Tengku Ilyas Rebe, Tengku Muhammad Usman Lampu'awi, Pali Mahmud, Amir Rachid Mahmud, dan Komandan Tentara Dawud Husain alias Dawud Manu serta Kecil Umar. Beliau kemudian menjadi buruan kelas waid pasukan keamanan pemerintah karena dicap pemberontak yang mengerong-gerong kesetabilitas keamanan Indonesia. Tiga tahun lamanya, Tengku Hassan Ditiro bergeria memimpin pasukannya di bendaran Aceh. Pada tanggal 28 Maret 1979, beliau meninggalkan Aceh melalui sebuah pelabuhan kristi di pesisir jenib di Rhin. Ia kembali ke Amerika Serikat sehingga akhirnya menetap di RB Narsborg, Sweden. Perdana Menteri GAM adalah Tengku Malik Mahmud Al-Hayta yang menetap di Singapura. Beliau menjadi penghubung Wali Nanggro, Tengku Hassan Ditiro, dan para geraiawan GAM di lapangan. Saat damai Aceh disepakati pada 15 Agustus 2005, Tengku Malik Mahmud menjadi kedua delegasi GAM di meja perundingan. Semenjak tahun 2012, beliau diangkat menjadi Wali Nanggro, Aceh bergelar paduka yang mulia sesuai amanah MU Helsinki. Ada sebuah kenangan dari Tengku Malik Mahmud saat membangun komunikasi dengan pemimpin Libya agar mau melatih anak muda Aceh menjadi prajurit yang tangguh. Kenangan ini diceritakan kepada Acehkini.com saat wawancara pada akhir tahun 2019 lalu untuk kepentingan menulis buku Wali Nanggro, paduka yang mulia Tengku Malik Mahmud, pemimpin adat Aceh. Awal tahun 1986, Tengku Hassan Ditiro dan Tengku Mahlim Mahmud berangkat ke Libya untuk membangun sebuah hubungan. Mereka bertemu perwakilan pemerintah, meminta agar negara itu menerima sejumlah pemuda Aceh untuk dilatih menjadi tentara tangguh. Saat itu Libya sedang berkompronsasi dengan Amerika Serikat karena persoalan politik dan keamanan internasional. Mereka sedang sibuk, siaga dari kemungkinan serangan Amerika dan sebutunya. Setelah bertemu dengan pejabat pemerintahan, Tengku Hassan Ditiro dan Tengku Malik Mahmud menunggu di hotel menanti kepastian. Saya sempat berkata begini kepada pejabat Libya, sambil kami menunggu, yuk, kamu, kasih kami senapan mesin juga. Kalau diserang Amerika, kami juga melawan. Cerita Tengku Mahlim Mahmud. Utusan Presiden Muhammad Gaddafi kemudian datang lagi, mengungkapkan setuju membantu melatih pasukan Aceh sebanyak 50 orang untuk tahap pertama waktu diberikan selama satu bulan guna mendatangkan pemuda Aceh tersebut. Tengku Hassan Ditiro menyetujui. Wali Hassan tanya, I tak bersih pereng tunak? Yang artinya, apakah bisa mendapatkan orang segitu? Lalu saya menjawab, Nuh ee mantong, merepe ureng tunak? Lihat saja ribuan orang ada. Isah Tengku Malik. Setelah kesepakatan, mereka kembali ke Sweden. Dua malam di sana, Tengku Malik Mahmud sendirian kembali ke Singapura. Mengemban misi, mengumpulkan 50 pemuda Aceh untuk dilatih di Libya. Beliau memanggil beberapa orang Aceh di Malaysia dan Singapura, membahas masalah tersebut, sama-sama mengumpulkan personel. Dalam beberapa hari sudah bisa dikumpulkan, lalu kami kirim ke sana. Tak sampai sebulan, tetapi hanya dalam dua minggu, sebanyak 50 pemuda Aceh telah ada di Libya. Isah Tengku Malik Mahmud. Mereka dilatih tendara Libya bersama personel lainnya dari seluruh dunia. Ada puluhan gerakan kemerdekaan di dunia mengirim orang-orangnya ke Libya. Di Asia Tenggara saja, ada pasukan Moro, Patani, Rohinya, lainnya dari Afrika. Beberapa bulan kemudian, kekacauan politik semakin berang. Amerika Serikat mengepung Libya, merapakan kapal armada perang laut di tengah, pesawat tempur, dan helikopter menduru-duru di atas langit negara itu. Presiden Muhammad Gaddafi kemudian mengundang seluruh pemimpin gerakan yang mempunyai pasukannya di Libya, termasuk beberapa negara yang sudah berteka. Tengku Hassan Tiroh dan Tengku Malik Mahmud kembali datang ke sana. Pertemuan dibuat di sebuah lapangan, bekas pangkalan Amerika Serikat, yang sudah menjadi milik Libya. Seluruh pasukan yang sedang dilatih diundang ke sana. Awalnya, semua lampu dipadamkan, lalu sayup dan dengar suara helikopter turun di tengah lapangan. Gaddafi keluar dari sana, dan lampu dinyalakan terang-berang. Presiden Gaddafi menyelami satu per satu pemimpin gerakan, lalu di atas podium, di syarat soal tersatus Libya saat ini. Semua pemimpin gerakan dan sepasukannya sepakat untuk terus berada di Libya, membantu negara itu jika diserang. Acaranya Gaya Arab, bakar-bakar kami, kisah Tengku Malik. Keesokan harinya, sesudah pertemuan itu, kru relevisi Libya mendatangi hotel tempat pemimpin gerakan di berbagai negara menginap. Stasiun relevisi menyiarkan langsung wawancara terkait keamanan di Libya dan dukungan yang disampaikan para pemimpin gerakan. Kru bertanya kepada Wali Hassan Tiro, bagaimana dengapan Wali kalau kami diserang? Lalu Tengku Hassan Tiro menjawab, sebagai sesama Islam, kita sebagai sahabat, kami orang Aceh, yang membantu Libya dengan 5.000 tentara. Yang lain tidak berani ngomong itu, kisah Tengku Malik. Dalam bayangannya kala itu, kalaupun jadi perang di Libya, akan menjadi latihan perang bagi orang Aceh, sebagai pengalaman berharga. Perang kemudian tidak terjadi di Libya pada tahun-tahun tersebut. Setelahnya, beberapa pemuda Aceh dikirim kembali ke Libya pada tahun 1987 dan 1988. Tengku Malik mengatakan, jenderaan Aceh saat latihan selalu terbaik dan selalu mendapat peringkat selama 3 tahun. Pusat latihan militer, mereka kembali ke Aceh untuk memimpin pasukan. Semasa latihan, Miladkam selalu diperingati dengan upacara militer di Libya. Tengku Malik Mahmud memikir strategi perang. Dia terlibat langsung sebagai komando yang menyusun Grandeset. Komando garis kecil dipimpin panglima masing-masing daerah di Aceh. Misalnya ketika kecil Umar Cahit, Tengku Malik mencari ganti setelah menghubungi para panglima di lapangan. Semua menunjuk pada satu nama, yaitu Abdullah Cepi'i. Wilio kemudian membuat suara kepada Wali Hassan Tiro, membalasnya untuk mengangkat Abdullah sebagai panglima perang. Suara berlaku satu tahun. Satu tahun kemudian, Tengku Abdullah Cepi'i risau menunggu surat perpanjangan jabatan yang tak kunjung turun. Tak sabar Tengku Abdullah Cepi'i menghubungi Tengku Malik. Lalu saya bilang, Jalankan saja jabatan itu. Ini sudah sampaikan secara risan dan tak perlu surat lagi. Abdullah Cepi'i alias Tengkulah mantap memimpin pasukan. Saya tak jumpa dengan Tengkulah sampai beliau cahit. Kalau dengan Muzakir Manaf, saya sering jumpa semasa perekutan pasukan ke Libya dan juga saat berada di Libya, Tisah Malik Mahmud. Usai damai Aceh disepakati, Tengku Malik lebih dulu pulang ke Aceh pada tanggal 19 April tahun 2006. Tengku Hassan Tiro kemudian menyusul pada 11 Oktober tahun 2008. Saat itu puluhan ribu orang dari berbagai kabupaten kota berbondong-bondong datang ke Bandar Aceh, memenuhi Bandara Sultan Iskandar Muda dan Masjid Raya Baitu Rahman. Hassan Tiro pulang melalui Malaysia, dijemput sejumlah sahabatnya. Di Mesir Raya Baitu Rahman, Wali Hassan Tiro menyampaikan amanahnya, dibacakan Tengku Malik Mahmud. Biaya perang maha, biaya memelera perdamaian juga lebih maha. Maka dari itu, meliharalah damai untuk kesejahteraan kita semua. Tengku Hassan Tiro mangkar pada 3 Juni tahun 2010. Tengku Malik Mahmud selalu berada di sisi Tengku Hassan Tiro selama di Aceh, bahkan saat meninggalkan dunia ini. Saya akan selalu menjaga amanah Wali untuk kesejahteraan Raya Aceh, kata Tengku Malik Mahmud Al-Faita. Demikianlah Liputan Habak Asanyus. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.